Aktivis yang di tahun 1998 yang diculik, dan saya tahu itu kelompok itu mereka saling berkawan, ada yang dihilangkan dan belum kembali, dan ada juga yang dikembalikan. Pertama kali tahun 2008, saya meminta Nezar Patria, itu kawan saya, di kolika saya di kantor, untuk menulis pengalaman dia diculik. Saya ingin tahu perasaan dia, saya ingin tahu apa yang terjadi di benaknya, tulisan Nezar itu yang dimuatitempo itu saya simpen. Waktu saya baca, saya betul-betul tersentak, karena ini sekarang full gitu ya, kalau yang waktu kesaksian saya baca itu kan benar-benar seperti ikonologi. Dengan perasaannya, dengan sampai segala aroma, bau apa dia masukkan ketika dia diculik dan sebagainya, dia bisa mencium aromanya. Dan di situ saya merasa, saya harus menulis peristiwa ini. Nah pulang selesai 2012, langsung 2013nya saya minta ketemu dia. Dan itu pelan-pelan dikumpulin, saya wawancara Nezar, saya wawancara Budiman, saya wawancara Waluy Jati, dan seterusnya. Nezar dan kawan-kawan itu bercerita bahwa ini ada keluarga-keluarga yang seperti ini, ada keluarga-keluarga yang masih menyimpan barang anaknya, dan seterusnya. Dan saya tidak hanya mewawancarai korban, saya juga mewawancarai orang-orang di dalam kontras yang waktu itu dikirim oleh Munir untuk melakukan investigasi. Saya tertarik menceritakan tokoh-tokoh atau keluarga, anggota keluarga yang mempunyai problem yang related, yang ada hubungannya dengan politik. Dan apa akibatnya terhadap keluarga. Jadi seperti pulang itu kan karena 65, terus apa yang terjadi pada keluarga korban. Ini juga saya sebetulnya tokoh Biru Laut dan adiknya Asmara Jati, itu saya ceritakan dari dua sudut pandang untuk menceritakan bagaimana keluarga-keluarga yang merasa tidak jelas apa yang terjadi dengan anak-anak mereka. Terima kasih telah menonton! Mas, tiap 20 Mei, kita itu kan memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kalau kita lihat ke belakang, Soekarno menetapkan Hari Kebangkitan Nasional untuk menandaskan perjuangan untuk melawan kolonialisme. Arti kolonialisme buat Mas Banu itu apa, Mas? Mula-mula kita coba definisikan dalam arti yang sebenarnya dulu ya. Jadi kolonialisme itu adalah suatu upaya untuk menerapkan kontrol politik sebagian atau seluruhnya dari suatu negara ke negara lain yang lebih lemah biasanya ya. Dengan cara diduduki, lalu dibuat koloni, kemudian baru dieksploitasi kekayaan ekonominya. Nah, tapi dalam hubungan kita dengan Belanda, itu sebetulnya cukup unik ya. Karena Belanda selama tinggal di Indonesia, itu mereka menerapkan dua sistem pemerintahan yang berbeda. Jadi, sampai akhir abad 19, Belanda itu tidak bersentuhan langsung, tidak memerintah secara langsung rakyat bumi putra di Indonesia. Di Nusantara lah ya, belum Indonesia waktu itu. Melainkan mereka meminjam tangan dari penguasa lokal untuk membuat undang-undang, untuk menarik pajak, dan juga untuk membuat tata pemerintahan yang kira-kira sesuai dengan permintaannya Belanda. Jadi Belanda meminjam tangan penguasa lokal. Rakyat jelata itu tahu bahwa yang berkuasa di singgah sana paling atas itu adalah Belanda. Tetapi dalam keseharian mereka, yang mereka jumpai tiap hari itu adalah penguasa lokal. Dalam hal ini adalah bupati, demang, dan kaki tangannya. Nah, hubungan yang unik ini bisa kita baca, bisa kita simak dengan sangat jelas dalam novel Mark Sattler, Karangan Bukta Tuli. Di situ kita bisa lihat bupati dan demang yang sangat jahat itu masih memeras rakyat yang sudah miskin, mengambil pajak, mengambil pundutan berupa hewan, dan hari ini kerbau, yang sebetulnya itu merupakan nafkah mereka sehari-hari untuk membaca pesawat. Nah, di lain pihak, bupatinya sendiri itu juga selama hak-hak mereka tidak diganggu oleh Belanda, atau kekuasaan mereka tidak dilakatik, mereka juga tidak merasa dijajah. Karena mereka masih berkuasa, kan masih berkuasa penuh. Tidak penuh, tapi mereka masih menikmati semua privilege itu. Jadi mereka tidak merasa dijajah. Nah, yang kayak gini inilah yang kemudian menjadi sorotan dari pergerakan nasional, terutama yang dipelopori oleh Budi Utomo. Mereka menganggap bangsawan dan priayi itu tidak pantas masuk ke dalam jajaran pemerintahan lagi. Karena mereka itu tidak memikirkan rakyat, tapi mereka memikirkan kekuasaan mereka sendiri. Memasuk ke-20, Belanda menerapkan sistem yang lain lagi. Jadi, waktu itu negara Belanda dikuasai oleh kaum liberal. Suatu keanehan bahwa mereka akhirnya dikuasai oleh kaum liberal. Kaum liberal ini kebetulan memiliki simpati yang besar kepada rakyat jajahan. Sangat besar kemungkinannya karena mereka terekspos oleh buku Mark Shafflar, karya Multaduli itu. Di dalam buku itu mereka melihat betapa rakyat jajahan itu menderita sekali. Perlakuan-perlakuan para bupati maupun orang-orang Belanda yang ada di Indonesia itu jahat sekali. Padahal selama ini mereka sudah menyumbangkan kesejahteraan yang luar biasa besar kepada rakyat Belanda selama berabad-abad. Jadi, mereka mulai berpikir untuk membuat suatu upaya balas budi yang dikemas dalam politik etis. Eris Kult, jadi balas budi itu. Mereka mulai memikirkan. Selamat datang di dalam Gramedia Merdeka Bandung. Sampu Rasun. Itu baru tuh, orang Sunda banget. Keren, 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 keren. Halo teman-teman semuanya. Seperti yang sudah dijanjikan. Sebelumnya perkenalkan dulu nih. Perkenalkan. Nama saya Rega Rajib Muhammad Johara. Saya dari penerbit KPG. Nah ini penerbit buku Mbak Lela Cudori, Mas Iksa Kabanu, dan Mbak Purnama Sari. Sudah pada tahu kan yang bakal ngobrol disini ada siapa aja? Tahu kan? Nah ini teman-teman sebelum masuk ke dalam acara, aku mau kasih informasi dulu sedikit. Jadi buat teman-teman para pembaca, pecinta buku, dan juga pemburu diskon tentunya. Jadi ada informasi penting nih. Ada informasi penting. Jadi saat ini itu penerbit KPG lagi ada promo 20%. Ini. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat promonya, teman-teman bisa langsung masuk ke Gramedia. Di lantai 2, kalau gak salah lantai 2, ada panel laut bercerita. Nah, pasti belum pada kesana kan? Belum pada ketemu sama tokoh laut bercerita di lantai 2 ya? Nah, disitu ada Mas Alek dan Mbak Asmara. Nah, jadi caranya gampang banget buat dapat diskonnya. Kalian tinggal foto bareng sama panel itu, sama Mas Alek dan Mbak Asmara. Foto bareng, upload di Instastory, lalu setelah itu tag penerbit KPG dan Gramedia Merdeka Bandung. Gampang banget kan? Setelah itu nanti tinggal lapor tuh, Mas saya udah upload nih, mau minta diskon. Nah, nanti dapat diskon. Diskonnya khusus untuk semua buku terbitan KPG aja, oke? Jadi ngerti ya, caranya gampang banget kan? Gampang banget ya? Oke, nih teman-teman. Jadi aku mau ngasih tau, jadi teman-teman kan tau nih, ada Mas Iksaka dan Mbak Lela. Buku-bukunya udah pada tau dong? Mbak Lela ada Laut Bercerita, ada Nadira, ada Pulang, ada Malam Terakhir. Lalu untuk Mas Iksaka ada buku Sang Raja, ada buku Semua Untuk Hindia, dan satu lagi adalah Teh dan Pengkhianat. Jadi buat teman-teman yang udah banyak yang merasa belum baca bukunya, kayaknya, oh kayaknya ada beberapa buku Mbak Lela yang belum aku baca deh yang tadi disebutin. Nah, langsung aja cari, nah terus Mas Iksaka juga nih ada juga, nah gitu, langsung cari. Tapi selain Mas Iksaka dan Mbak Lela, ada satu penulis lagi yang bakal hadir di tengah-tengah kita, tapi bukan sebagai pembicara, beliau sebagai moderator. Jadi acara ini tuh spesial loh, jadi temanya itu kan, apa ya aku lupa lagi, menyelami sejarah melalui fiksi. Temanya menyelami sejarah melalui fiksi. Jadi ini acaranya spesial, kenapa? Karena pembicaranya adalah penulis fiksi sejarah, dua-duanya penulis fiksi sejarah, yang satu sejarah 65 dan juga 98. Lalu ada juga Mas Banu, penulis fiksi sejarah juga, dia ngambil sejarah di era kolonial. Lalu moderatornya juga adalah penulis buku fiksi sejarah. Ini buku terbarunya itu, judulnya Yang Menari Dalam Bayangan Inang Mati. Itu membahas tentang sejarah di tahun 1970-an di Bali. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran sama ada tragedi apa sih sebenarnya di Bali? Nah, langsung cek aja, silahkan bisa mulai baca bukunya, itu menarik banget. Itu meneritakan tentang penari, kisah seorang penari, bagaimana seni tradisional yang awalnya digunakan untuk ritual ternyata berubah menjadi pariwisata. Nah, itu ada prosesnya dan ada intriknya. Nah, silahkan baca. Nah, langsung aja mungkin ya, aku akan memperkenalkan moderator kita, namanya adalah Nima Depurnama Sari. Beliau adalah penulis buku, lalu juga beliau juga seniman, beliau juga menerbitkan buku dan juga menerbitkan puisi. Buku-bukunya sudah banyak banget, salah dua bukunya diterbitkan bersama penerbit KPG, judulnya Kalamata dan juga Yang Menari Dalam Bayangan Inang Mati. Ini langsung aja kita panggil, Mbak Purnama. Yeay, bentar Pak. Nah, halo Mbak Purnama. Nyalah gak? Cek, ah, nyalah. Halo Mbak Purnama, apa kabar? Baik, saya. Kita dari tadi sudah ketemu beberapa kali dan bertanya apa kabar ya? Masereng dari kapan itu? Oke, Mbak Purnama. Nah, ini aku walaupun sebenarnya waktunya cukup mepet, tapi aku mau sedikit minta ini dong Mbak, testimoni sedikit tentang buku Mbak Purnama. Kayaknya teman-teman nih tadi agak, wah ternyata ada fiksi sejarah yang lainnya ya ternyata. Nah, misalkan gak mungkin sedikit gambar. Ini kayaknya momennya nanti kita akan lebih banyak ngobrol sama Mbak Lela, sama Mas Banu. Kira-kira ya soal fiksi sejarah. Apa yang aku tulis tadi sudah lengkap Rega ceritakan, kalau mau lebih lanjut beli aja bukunya. Oke, biar gak terlalu spoiler ya. Biar gak terlalu spoiler. Oke, kalau begitu karena Mbak Lela dan Mas Isaka juga udah ada di tengah-tengah kita, kita langsung aja mungkin ya Mbak ya. Kalau begitu aku akan langsung serahkan acara ini kepada Mbak Purnama selaku moderator. Monggo. Terima kasih banyak Rega. Tepuk tangan untuk Rega nih. Luas kalau ada Rega jadi MC-nya. Saya langsung undang ke depan aja ya. Ya, ini semua sudah manggut-manggut, udah gak sabar. Ketemu dengan Mbak Lela Kudori dan Mas Isaka. Bantu kita boleh tepuk tangan paling meriah untuk. Saya juga sambil mengundang ke kawan-kawan yang masih ada di belakang, yang masih berdiri. Atau yang, aku gak tau itu di pojokan sedang melakukan transaksi apa, aku gak ngerti. Tapi ayo kita gabung aja, kita ngobrol sama Mbak Lela dan Mas Banu. Karena ini momen yang sangat langka loh. Terus terang ini langka banget. Biasanya ketemu sama Mbak Lela dan Mas Banu selama tiga tahun terakhir ini virtual kan. Ini langsung. Dan ini momen pertama, Mbak Lela bertemu dengan para pembaca. Setelah tiga tahun pandemi, ini luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Lela, Mas Banu sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol malam ini. Saya, ah ini ya, saya bacain dulu aja sedikit ya CV-nya Mbak Lela dan Mas Banu ya. Untuk perken, pendek-pendek, dua halaman lah cukup lah. Mbak Lela Kudori, kita sudah kenal sebagai penulis yang menghasilkan kumpulan cerita pendek, novel, skenario, drama televisi, dan skenario film. Ya Mbak Lela. Memulai debutnya di dunia tulis-menulis sejak masih remaja, jadi sangat panjang. Sampai sekarang beliau masih menulis, ini luar biasa. Mbak Lela bekerja sebagai jurnalis di majalah Tempo sejak tahun 1989, sudah pada lahir belum? Belum, oke. Lalu buku-buku Mbak Lela ada malam terakhir, Sembilan dari Nadira, novel berjudur pulang, dan ini yang fenomenal, laut bercerita telah dicetak ulang sampai 55 kali. Makasih Mbak Lela, saya baca sedikit tentang Mas Banu ya. Mas Iksaka Banu menamatkan kuliah di jurusan Desain Grafis Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB Bandung. Jadi ini orang Bandung Tulen ini, meskipun lahir di Jogja ya kalau tidak salah. Dan bukunya Mas Banu, kumpulan cerita pendeknya bertema sejarah kolonial, Semua Untuk Hindia, Teh, dan Pengkhianat. Kedua buku ini meraih penghargaan Kusala Sasra Katulistiwa kategori prosa. Dan bukunya yang terakhir ada Ratu Sekop, Sang Raja, dan Pangeran dari Timur tahun 2020. Oke, kita mungkin langsung aja ngobrol ya. Saya mungkin pertama dengan Mbak Lela dulu, karena jangan tegang gitu dong Mbak. Aku juga tegang. Natapnya itu seperti kayak, wow. Mbak Lela boleh cerita buat teman-teman yang ada di sini? Karena ya kita topiknya tentang sejarah, tentang fiksi yang berlatar sejarah. Mungkin Mbak Lela bisa cerita apa yang memantik Mbak Lela untuk menuliskan kronik-kronik peristiwa sejarah dalam fiksi-fiksinya Mbak Lela. Itu dulu deh, Mbak Lela silahkan. Terima kasih pun nama, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti pun nama tadi sampaikan ini baru pertama kali nih saya bertemu offline. Jadi rada gugup, kebiasaan ngelihat layar gitu ya, layar laptop. Jadi mungkin nanti yang agak lucu gitu ya, antara saya sama Mas Banu nih, kita biasanya, kan saya sering ngobrol sama Mas Banu dan juga sama teman-teman penulis yang lain, kami memulainya menulis bagaimana gitu. Kalau saya kebetulan memulainya dari tokoh, dari orang. Jadi kalau di dalam bahasa mereka yang belajar sastra, sastra Inggris atau sastra Indonesia atau sastra apapun, itu selalu kenal dengan istilah character driven gitu ya. Atau orang-orang yang belajar film atau drama juga pasti tahu ada istilah character driven. Artinya tokohnya itu yang memimpin cerita, jadi karena tokohnya maka cerita itu bisa terjadi. Nah sementara peristiwa-peristiwa itu bisa peristiwa sejarah, bisa peristiwa masa kini, bisa peristiwa apa aja. Jadi kalau kebetulan kalian memang sudah membaca karya saya sebelum Laut Bercerita, seperti Malam Terakhir atau Nadira, itu sebetulnya gak ada peristiwa historicalnya gitu. Itu betul-betul cerita-cerita keluarga. Namun pulang dan Laut Bercerita sama-sama yang dianggap oleh orang-orang atau para ahli atau akademis itu menganggapnya itu historical fiction atau fiksi sejarah karena memang ada peristiwa sejarah besar di belakangnya. Nah kalau pulang itu ada tragedi 1965 dan diakhiri sampai peristiwa Mei 1998. Udah pada lahir belum? Belum, waduh. Waduh, ini generasi Z semua nih ya. Oke deh, bahkan lebih mudah daripada anak saya. Oke, nah jadi yang ini yang terbaru, bukan terbaru banget sih, udah terbitnya tahun 2017 ini, latar belakangnya 1998 juga, tapi tetap saya memulainya dari ketertarikan saya menggambarkan tokoh-tokohnya. Nanti bisa panjang lebar lagi kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, tapi itu dimulai dari pertemuan saya dengan salah satu aktivis yang diculik yang bernama Nezar Patria. Jadi itu dulu yang saya mau ceritakan, selalu karena ketertarikan saya pada sosok, pada tokoh. Tokoh itu tentu saja tidak menjadi tokoh utamanya plek-plekan gitu, ini adalah Nezar, ini adalah Wiji Tukul, enggak. Tetapi dari cerita dia dulu, dari cerita kemudian setelah saya melakukan riset panjang, baru kemudian nanti tokoh itu kita garap lagi menjadi satu tokoh fiktif. Kira-kira mulainya sih begitu, Purnama. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya mungkin gini, Mbak. Kalau Mbak Lela kan punya latar jurnalis yang sangat kuat ya dari tahun 1989. Dan pasti Mbak Lela ya berkutatlah dengan apa yang disebut dengan fakta, apa yang disebut dengan kenyataan, dan sekarang Mbak Lela menuangkan fakta dan kenyataan itu dalam fiksi. Aku ingin tahu bagaimana proses Mbak Lela menuangkan, karena sejarah kan juga kenyataan dong, fakta sebenarnya. Bagaimana Mbak Lela meramunya, apalagi ini sejarah yang kontemporer, yang sebenarnya kalau teman-teman mau melacak itu masih bisa. Beda dengan Mas Banu, kolonial, tapi nanti pertanyaan Mas Banu kita simpan. Mbak Lela dulu, bagaimana meramu? Meramu, ya. Kebetulan memang saya wartawan di Tempo selama 28 tahun, tapi sekarang saya sudah pensiun, saya masih menjadi kontributor di situ. Itu memang pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh orang-orang yang mengadakan acara seperti ini. Kadang-kadang memang ketika saya melakukan wawancara, itu kalau wawancara untuk Tempo ketika kami membuat edisi khusus, misalnya edisi khusus korban-korban 65 misalnya. Itu kan kemudian yang memperkenalkan saya kepada, oh banyak sekali keluarga-keluarga yang menderita selama ini. Jadi 65-nya sudah selesai terus saja sampai order baru sampai kapanpun terus saja dikata-katain, secara sosial, didiskriminasi, tapi dari sisi ekonomi pun dipersulit. Nah, itu angkatan saya saja tidak terlalu banyak tahu waktu itu, apalagi yang lebih muda. Nah, kalau untuk Tempo atau untuk media, kita cukup mewawancarai fakta-fakta tersebut. Tentu kita tetap menulisnya, merangkainya dengan naratif ya. Karena Tempo majalah itu features, jadi kita tidak, dia lahir tangan segini, tidak gitu. Tapi tetap we have to write it dengan naratif, seperti sebuah cerita pendek, naratif ya. Namun yang membedakan di dalam fiksi, saya ketika wawancara itu, saya merasa harus kembali lagi ketika saya akan menulis pulang, maupun juga lalu bercerita. Karena saya merasa, saya butuh cerita-cerita yang biasanya tidak dituang di media. Cerita-cerita misalnya, ketika misal penculikan. Nezar itu sudah sering sebetulnya ditulis di mana-mana, di harian, di online, dan dia juga memberi testimoni, di kontras. Tadi kan itu kronologi saja kan, dia diculik jam segini, tangan segini, di mana gitu ya. Jadi kering. Nah saya kan ingin tahu, kamu, kenapa kamu ingin jadi aktivis? Kok berani? Dan kamu dikejar-kejar. Saya itu 10 tahun lebih tua dari dia. Dan saya hidup sebagai wartawan pun juga kami sudah biasa diikuti Intel. Itu saja saya sudah merasa takut gitu. Kok kamu berani? Jadi saya kepingin bertanya hal-hal yang biasanya mungkin di dalam media itu enggak ada ruangannya gitu loh. Karena kan sempit ya. Mbak Lela tolong nulis 7.000 karakter. Tolong tulis dapatnya 4 halaman. Ya enggak bisa, enggak bisa 4 halaman. Jadi tawar-menawar gitu ya. Karena ruangan majalah itu sempit. Nah selain itu memang kita tidak bisa se-emosional kalau kita menulis di fiksi. Dan kemudian di fiksi juga kita kepingin tahu orang tuanya itu gimana waktu dia diculik. Misalnya saya tanya, kamu terus gimana waktu buron 2 tahun? Ya saya enggak lebaranan. Karena kalau saya sampai pulang, orang tua saya pasti di gitu ya. Nah kalau di media ketika di Tempo enggak bisa sepanjang itu gitu. Jadi yang membedakan adalah banyak emosi dan psikologi orang-orang yang menjadi narasumber kita. Kira-kira salah satu perbedaannya itu. Oke baik. Jadi fiksi yang berlatar sejarah memungkinkan kita untuk menggali. Seperti tadi awal, balik ke awal lagi ya. Karakter driven. Bagaimana karakter, kisah-kisah humanisnya, kisah-kisah personalnya yang tidak kisah dimuat atau dihadirkan di media menjadi lebih kaya dalam fiksi. Saya ke Mas Banu. Jangan kemana-mana Mas. Nah yang menarik adalah perbedaan ya antara Mbak Lela dengan Mas Banu adalah latar sejarah yang digali dalam karya. Kalau Mbak Lela kan tadi periode 65-66 sampai mundur kontemporer hari ini peristiwa 98. Kalau Mas Banu malah mundurnya ke belakang, malah kadang mundurnya itu kejauhan. Kejauhan ke masa kolonial abad ke-17. Ada yang abad ke-16 juga. Mas silahkan cerita kenapa memilih periode yang sangat jauh ini. Silahkan. Halo selamat malam. Terdengar ya. Nah jadi sebetulnya kalau ditanya ketertarikan saya kepada zaman kolonial, itu sebetulnya dari saya kecil. Sebetulnya saya itu selalu takjub membayangkan kok ada orang bule, orang bule pakai baju kayak gitu masuk ke kita, ke Nusantara. Kemudian bisa menjadi bagian dari sejarah kita untuk waktu yang lama gitu ya. Padahal mereka kan orang lain, mereka orang asing. Tapi kenapa bisa masuk dengan baju yang kayak gitu, yang aneh lah buat kita ya. Kita dulu masih setengah telanjang, mereka pakai baju seperti itu. Itu buat saya itu luar biasa tuh. Saya pengen tahu tuh. Nah itu yang pertama membuat saya tertarik yang pertama itu. Lalu yang kedua, ini ketika saya sudah sekolah ya, saya suka bingung. Kenapa di dalam buku sejarah resmi kita, itu kenapa sih yang di highlight atau yang diceritakan itu cuma nama-nama besar. Baik dari sisi orang Belanda maupun sisi orang Indonesia, Jan Pietersunkun, Dendels, kemudian Van Der Kapellen, Diponegoro, Antasari dan sebagainya. Lalu kemana orang-orang biasa ini tuh? Jadi apa kaum marginal ya kalau kita bilangnya gitu ya. Kan mereka juga hidup di zaman itu, terus kok gak ada cerita tentang mereka tuh? Nah itu yang membuat saya juga penasaran, dikemanain orang-orang ini tuh ya. Nah ternyata setelah saya dewasa dan membaca buku Prosa Perjalanan Sejarah, saya tahu bahwa orang-orang itu ada ceritanya tuh. Ditulis dalam prosa sejarah perjalanan ya, prosa perjalanannya Pendeta Valentine, atau Tavernier, atau Rue de la Faye. Itu kalau kita baca bukunya isinya orang-orang marginal, penjual, tukang mengurus kuda, jongos, babu, budak. Nah itu ada ceritanya di situ. Nah itu yang membuat saya tertarik untuk lebih dalam mempelajari sejarah tapi dari versi yang lain, dari versi kolonial. Dari situ pula saya menemukan temuan baru ya, bahwa rupanya tidak semua Belanda itu jahat dan tidak semua orang Indonesia itu baik. Jadi baik dan jahat itu ya sama seperti kita sekarang ini tuh. Ada orang Belanda baik, ada orang Belanda jahat, ada orang Indonesia baik itu ada juga, orang Indonesia jahat banyak kayak gitu ya. Nah jadi itu yang rupanya itu membuka kesadaran saya setelah saya membaca buku apa namanya, sejarah kolonial kayak gitu. Kalau kita mengatakan Belanda 100% jahat, kita harus bersiap-siap diberi gelar yang sama oleh orang timur-timur. Karena kita 25 tahun pernah menganggap mereka bagian dari kita dan kita melakukan beberapa kejahatan di sana gitu. Apakah kita semua orang jahat kan? Enggak. Ini kita berhenti dulu atau gimana nih? Nah itu, jadi itulah hal-hal yang membuat saya tertarik untuk mempelajari sejarah, dalam hal ini sejarah kolonial, kira-kira kayak gitu. Mas Banu, aku punya satu pertanyaan buat Mas Banu. Tadi ada satu kata kunci yang menarik bahwa Mas Banu ingin melepaskan dari nilai hitam dan putih, terutama untuk karakternya. Tidak ada karakter yang murni jahat, tidak ada karakter yang murni baik. Dan itu hadir dalam cerpen-cerpennya Mas Banu. Pertanyaanku adalah, bagaimana Mas Banu melakukan riset sehingga lahirlah karakter-karakter yang kita lihat lepas dari nilai baik dan buruk, benar dan salah yang sifatnya hitam putih tadi. Mana yang ditemukan pertama kali? Apakah peristiwanya, peristiwa sejarah itu yang kemudian menjadi latar? Apakah tokohnya dulu atau bagaimana? Ya, mungkin agak berbeda dengan Mbak Lela ya. Jadi kalau saya, sebenarnya sih sangat mendasar ya. Jadi cerita itu bisa bermula dari dua sisi ya. Mula-mula kita menemukan topik hari ini, kemudian karena saya tertarik dengan sejarah, saya melihat ada gak sih di masa lalu yang mirip-mirip kayak gini? Karena saya percaya, saya termasuk orang yang percaya bahwa sejarah itu berulang. Jadi ada yang terjadi hari ini, jangan-jangan dulu pernah ada. Atau kebalikannya, peristiwa yang dulu saya baca ya, waduh kok ada pembantaian orang-orang Tionghoa tahun 1740, kok mirip banget seperti pembantaian atau apa namanya, kerusuhan 1998. Jadi saya menemukan dulu pembantaian 1740 baru saya mencari fakta 1998, kira-kira seperti itu. Nah, jadi selalu dua sisi seperti itu. Kalau kita melihat, kalau Anda sudah membaca buku teh dan mengkhianat, itu ada dua cerita yang sebetulnya topiknya hari ini ya. Yang satu tegak dunia, itu tentang bumi datar. Jadi 2018 kemarin saya sungguh menakjubkan ya, bumi datar itu naik lagi jadi topik itu. Saya sampai bingung, ini orang zaman sekarang tapi masih percaya bumi datar. Tapi persis sama seperti yang terjadi pada orang-orang Eropa pada abad 16, mereka masih percaya bahwa dunia ini seperti Alkitab, dihamparkan. Jadi maksudnya kalau berbentuk seperti bola, bagaimana bisa berdiri? Jadi mereka itu masih confused soal itu. Dan seperti kita tahu pada masa itu yang memegang kuasa itu adalah orang-orang agama. Persis seperti sekarang, nah itu saya ceritakan ulang di Tegak Dunia. Atau variola, itu adalah cerita tentang para orang-orang anti-vaksin. Nah itu ada juga zaman sekarang kan, jadi saya selalu mencari korelasi antara zaman sekarang dan zaman dulu. Dengan asumsi bahwa sejarah itu berulang, kira-kira kayak gitu. Oke baik, makasih Mas Banu. Teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Belum? Lanjut dulu? Oke lanjut dulu, baik. Saya ke Mbak Lela, Mbak Lela tadi Mbak Lela sudah menceritakan sekilas tentang proses riset dengan mewawancarai dan kadangkala wawancara itu menjadi liputan jurnalistik, tapi Mbak Lela kemudian memperkayanya menjadi bentuk karya akhirnya gitu. Pertanyaanku adalah, biasanya kan kalau menuliskan karya fiksi berbasis sejarah, mau nggak mau kan kita merujuk ya pada peristiwa di masa lalu dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang terjadi dan hadir pada waktu itu. Misalnya dari sisi cara penggunaan bahasa, dari sisi cara berkomunikasi atau yang sebelumnya. Dan itu bagaimana Mbak Lela menyiasati? Karena kan kita nggak mungkin ya menghadirkan ragam tutur, ini saya bercita soal peristiwa 60, ragam tutur 60-an itu kita hadirkan dalam bentuk karya hari ini. Nah bagaimana Mbak Lela menyiasati antara latar masa lalu dan pembaca hari ini dalam karya? Silakan. Oke, ya jadi risetnya bukan hanya soal fakta saja ya, yang saya lakukan memang saya wawancara dengan korban-korban, dengan keluarga korban, ibu bapaknya, atau istri, atau kekasih, tetapi juga dengan lingkungannya. Jadi kelompok aktivis di masa itu, saya juga mewawancarai orang-orang yang memang paham konstelasi aktivis waktu itu, karena semua rata-rata bergerak di bawah ya, di zaman order baru, nggak seperti sekarang, lebih bebas ya. Saya juga harus mewawancarai atau mengingat, meriset pustaka maupun ngobrol sama teman-teman di masa itu, ingat nggak sih lo, kita waktu itu, zaman itu udah menggunakan kata ini belum? Karena saya pernah dikritik di pulang, saya menggunakan kata kuliner. Kuliner saya gunakan di settingnya tahun 1970-an. Terus ada teman yang memang juga sama seperti saya, senang dengan bahasa ya, kita sering membicarakan etimologi gitu ya, Mbak, itu kuliner tahun 1970-an belum dipakai tuh, baru dipakainya 90-s oleh para ahli kuliner. Terus ya, saya bilang, yaudahlah, saya bilang gitu. Saya menginginkannya, kan it starts from culinary kan, bahasa Inggris gitu, jadi gue yang Indonesia-in gitu. Tapi sebenarnya, kalau saya lebih teliti seharusnya, saya gunakannya ketika cerita sudah ke belakang ya, kan itu kan ceritanya dari 65-an sampai 98-an, nah 90-an sudah pakai kata kuliner. Jadi ada hal-hal yang memang saya harus hati-hati. Harus hati-hati bahasa, tapi juga sebenarnya hubungan antar orang, masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang bahkan sampai fashion gitu ya. Itu harus saya, saya harus hati-hati gitu. Saya nggak bisa, seperti saya sering ngobrol sama Mas Banu juga, bahwa jangan sampai kita anak-anakronis gitu loh. Misalnya, ya nggak mungkin gitu kita menggunakan handphone ketika cerita saya berlatar belakang 70-an, 80-an gitu loh. Tapi di tahun 97, ini terbalik malah, saya sudah menggunakan, tokoh saya nih di pulang sudah menggunakan handphone. Terus ada yang protes, satu-dua orang gitu. Oh, 97 memang sudah ada handphone? Ya sudah, gue sudah punya, saya bilang gitu. Anak Jakarta rata-rata sudah punya, saya bilang gitu. Memang belum seperti sekarang, smartphone belum, masih Ericsson dulu ya, masih Ericsson, masih Nokia gitu ya. Tapi sorry to say, ketika kami ke DPR tanggal 13, 14, 15 untuk protes, kan kita semua tuh wartawan, bukan hanya, bukan hanya pasiswa, wartawan, kaum elit, semua pada kesana, itu sudah pada pakai handphone gitu. Karena pada tau, lo dimana, lo dimana gitu. Jadi, saya saksi juga gitu, bukanlah gue bikin-bikin gitu, gue nggak ngarang gitu. Terus, oh yaudah, jadi ada beberapa orang yang mungkin lupa, atau memang gimana, masa sudah ada handphone ya zaman itu. Saya bilang, pager, itu untuk kalian yang belum tahu ya, itu tahun 80-an, 80-an dan early 90-an, itu kita pakai alat komunikasi yang namanya pager. Repot banget itu, itu cuman agak kayak chat, tapi mesti melalui satu center, kita harus telepon, Mas Banu, saya sudah sampai di sini. Nah, si center itu akan memberi chat itu, seperti SMS lah ya, gitu, bahwa Ibu Lela sudah sampai di sini. Kira-kira kayak gitu, repot sekali, tapi buat kita dulu, wah hebat banget gitu yang namanya pager. Jadi ada pager, ada handphone. Hal yang kecil-kecil kayak gitu, itu pembaca akan protes kalau salah. Nah, jadi risetnya itu selain itu, juga ada hal-hal yang seperti ini, ini saya terus terang, saya buka ya. Banyak sekali yang bertanya, Mbak Lela kenapa mahasiswa di situ, apa namanya, ini sekali gitu, dengan seks gitu ya, di laut bercerita. Saya bilang, ya itu 97, eh 9, sorry, 91, 90, woyah tahun 90-an, kamu belum lahir, saya bilang gitu. I'm sorry to say, di tahun segitu, di tahun 80-an, di masa saya muda, 90 itu memang lebih relax. Di masa kamu mungkin lebih konservatif, tapi di masa saya muda, itu emang kenyataan, jadi saya harus bercerita, menjawab pertanyaanmu, saya harus bercerita sesuai masanya. Harus persis seperti, ya kalau bisa mendekati masanya, memang begitu. Jadi saya enggak bikin-bikin gitu, memang di masa itu, anak-anak muda lebih relax. Lebih relax, lebih bertanggung jawab, dalam arti what they do, they know the consequences, mereka tahu konsekuensinya, gue pacaran, gue begini, gue diculik, gue mungkin akan mati, mereka seperti itu. Jadi, saya enggak ngarang-ngarang, bikin-bikin, ah gue mau bikin adegan pacaran, ah enggak, memang begitu. Ini, baru pertama kali saya menjawab, a lot of questions, gitu ya, di sosmed, maupun di masuk ke DM, bahwa Mbak Lela, kok berani? Saya bilang, aduh, kamu pasti baru baca Lela Huduri deh, belum baca kawan-kawan yang lain ya, yang sedikit lebih panjang, kalau adegan-adegan seperti itu. Jadi, itu saya mencoba, lebih apa ya, lebih jujur gitu. Dan, kalau mau jujur ya, pun namanya, sekarang saya menulis nama ku alam, itu lebih parah lagi, tahun 60-an, sampai early 90-an. itu materi yang banyak, itu setting tahun 70-80. itu kan saya mesti ingat lagi, itu kayak apa coba, anak-anak SMA di tahun 80-an, oh rambut mereka kayak, kalian mungkin enggak tahu, ada aktris Hollywood, dulu namanya Farah Fossett, itu dulu menjadi rujukan fashion, cewek-cewek, rambutnya tuh begitu. Nah, jadi saya harus ingat, saya buka lagi Google, oh iya rambutnya pada kayak gitu, itu harus saya gambarkan, meskipun saya enggak suka ya, tapi that's how everybody, semua orang, hampir semua cewek-cewek, di SMA saya, punya rambut seperti itu, terus cowok-cowoknya juga beda banget, dengan sekarang gitu. Jadi, seperti yang sekarang tuh, rujukannya Korea, ya kan, K-pop, K-drama tuh belum jauh, masih jauh banget ya. Dulu tuh, kita rujukannya masih Hollywood, gitu loh. Jadi, itu yang mesti, mungkin yang, saya sedikit jadi pedantik nih gue, masih agak sedikit, ketika membaca gitu, itu harus benar-benar, konteksnya ingat gitu, ini tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kalau untuk Mas Banu, ya lebih lagi tuh, 300 tahun sebelumnya, kira-kira seperti itu. Ya, makasih Mbak Laila, ini juga sekaligus tips ya, buat teman-teman ya, bagaimana kita menuliskan, fiksi berlatar sejarah, kita harus betul-betul detail, untuk menggambarkan, dan meresap, apa yang terjadi pada waktu itu. semuanya, begitu detail, jadi gak cuma kisah, tapi sampai hal-hal seperti, ya tadi, gaya, passion, caranya berbicara, dan seterusnya, itu tips. Aku ingin ke Mas Banu, Mas Banu, adakah, apa ya, semacam pengalaman, hampir sama dengan Mbak Laila, ketika Mas Banu menggambarkan, dengan sangat indah, dengan sangat baik, deskripsi, pada, 300 tahun yang lalu, bagaimana Mas Banu, membangkitkan, katakanlah ya, menghidupkan, kisah-kisah itu, lewat narasinya. Ya, betul, jadi, kita harus, berterima kasih, ada teknologi, yang namanya internet, hari ini ya, hari ini ya, kalau zaman dulu kan, susah ya, makanya saya salut, dengan orang-orang zaman dulu, yang bisa menulis, apa namanya, kayak Pram, kayak Pram, kayak Romo Mangun, dia bisa cerita, beberapa ratus tahun yang lalu, dengan, akurat, kalau kita cek lagi, itu benar, akurat, rupanya mereka dulu kan, mengandalkan perpustakaan, mereka ke perpustakaan nasional, atau mereka ke arsip nasional, saya awal-awal, menulis, fiksi sejarah, tahun 1999, saya juga, so tahu begitu ya, ke Andri, jadi ke arsip nasional, Republik Indonesia itu, saya mau, itu dong Mas, tolong, semua surat-suratnya, Raden Saleh, waktu itu saya lagi menulis, buku tentang Raden Saleh, terus, sebenarnya, jadi cari lama, carinya lama, satu jam, begitu dapat, pakai mikrofilm, itu saya antara mau ketawa, mau nangis, jadi, ketika saya intip pakai mikrofilm itu, pertama itu bahasa Belanda, terus bahasa Belandanya, bahasa Belanda lama, bahasa Belanda kuno, yang saya tidak mengerti, yang kedua, ditulis dengan huruf, yang indah itu, saking indahnya, saya tidak bisa membaca, lalu saya tanya ke orang itu, Mas, kalau ada yang kayak gini, ini biasanya gimana sih, biasanya saya harus cari penerjemahnya, ada di sini enggak, ada biasanya Pak, Pak siapa, dia lupa ya, tapi sudah meninggal, nah itu jadi susah kan, nah itu bayangkan, perjuangan, kalau zaman dulu, seandainya belum ada internet, saya menulis, fiksi sejarah itu, susah kan, tapi ketika tahun 2000, nah itu sudah mulai ada, ada Google, ada apa, sudah mulai populer, meskipun belum sebanyak sekarang infonya, nah mulailah saya hunting ya, jadi baju tahun, 1600 seperti apa, ada kan, senjata tahun 1700an, ada, pabriknya apa, namanya apa, itu ada, biasanya, saya mungkin sama dengan Mbak Lela, saya membuat Bible, jadi ini beneran, sayang saya tidak bawa ya, saya bikin Bible, senjata, jadi misalnya tergantung, cerita apa yang sedang mau kita tulis, kalau kita menulis tentang abad 17, saya akan cari, baju, senjata, rumah, kalimat, nama-nama orang, jangan sampai keliru, karena orang-orang Belanda tahun, abad 16 dan 17 itu berbeda namanya, apalagi dengan yang abad 19 ya, namanya semakin lama, semakin sederhana, kalau zaman dulu itu ada bau-bau Spanyolnya, nah jadi, karena mereka dulu di jajah Spanyol, itu ada bau-bau Spanyol, yang baru ini kan enggak, itu harus hati-hati kita, karena kalau tidak, seperti yang Mbak Laila Alami tadi, ada orang, selalu ada orang yang kritis, dan dia mencoba bertanya ya, kok orang Belanda sudah ngomong begini zaman dulu, kayak gitu tuh, nah itu mungkin dia lebih linter dari saya, bahasa Belandanya, dan dia tahu, nah itu makanya kita harus hati-hati, cek dan re-cek lagi, dan karena saya bukan seseorang yang punya ingatan, fotografis, biasanya saya menyediakan waktu banyak, untuk membuat Bible, enggak apa-apa deh, mati-matian dicari di risetnya, tapi nanti nulisnya lancar, dibandingkan kita nulis, balik lagi, nulis balik lagi, nanti lebih parah, bisa-bisa kita berhenti di tengah, kira-kira kayak gitu ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Gisela, kebetulan saya sendiri, sekarang ini sedang aktif menulis di platform Botpad, dan tertarik di genre fiksi sejarah, nah saya pernah menemui beberapa teman-teman, yang menulis genre fiksi sejarah ini, ada yang menggambarkan tokoh, yang mungkin misalnya dalam sejarah ini, digambarkan punya catatan moral, tapi digambarkan bucin, terus digambarkan dia sosok yang baik, tapi punya masa lalu yang kelam, jadi agaknya membuat dia jahat, ini apakah boleh, ataukah tidak, karena akhirnya bertentangan dengan fakta sejarah yang ada, dan kan kalau di platform Botpad itu kan, kebanyakan yang membaca Genset, nah ini kan bisa jadi mengaburkan, fakta sejarah yang ada, ini sebagai penulis fiksi sejarah, itu apakah kita boleh seperti itu, ataukah sebaiknya dihindari, terima kasih. terima kasih, masnya? eh masnya, a'a? karena di Sunda, kalau saya biasa Jogja, masnya gitu, silakan micnya boleh dikasih, nah sebelah sana, makasih, oke, ya, terima kasih, atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Wais, sebelumnya saya, pembaca bukunya, Mas Iksakah, saya wajah yang pertama itu, teh dan pengkhianat, saya pertama kali, ketemu bukunya juga di Gramedia Sini, 2019, yang saya ingin tanyakan, itu saya sangat tertarik, seperti, kemasan sejarah yang di, apa, sejarah yang di, fiksi yang di, dikemas dalam cerita sejarah, apalagi ini cerpen dan ringan, gitu, yang ingin saya tanyakan, Mas, so, bagaimana komposisi, mengemas, cerita fiksi tersebut, bagaimana komposisinya, antara, seberapa banyak, fiksi yang bisa dimasukkan, dan cerita nyatanya, oh, iya, karena, seperti yang di, bukunya Mas Yixaka, ceritanya, asli, tapi, beberapa, contohlah, tokonya, yang dibuat, dan, betul-betul tadi, seperti sudah disinggung, penyesuaian nama sesuai dengan tahunnya, itu sangat, menarik, apalagi, kemasannya, seperti, contoh, sedikit waktunya, contoh, cerita kalabaka yang selalu saya ingat, cerita kalabaka yang selalu saya ingat, kemasannya itu adalah, karena dia bercerita kepada anaknya, dia kirim surat, dan baru saya tahu, ternyata dia terakhirnya mati, iya, 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 sabar, tenang, 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 jadi makanya saya sangat, tenang, emosional, emosional sekali, waktu baca ini, dan, terkagum-kagum gitu, dengan cara Mas Yixaka, menulisnya itu, jadi saya kira dia cuma bercerita, tapi ternyata dia kirim surat, karena dia dihukum mati, siap, terima kasih itu, terima kasih, terima kasih kesempatannya, oke, sebelahnya tadi ada yang, ah ya Mas, langsung aja deh, kita cepat aja, saya tuh, apa ya, kalau soal sejarah suka takut, Mbak, jadi, dalam artian, akses saya terhadap sejarah, sejak kecil, cerita sedikit gitu ya, selalu dicekoki waktu SD itu, dengan film G30 SPKI gitu, itu kan sesuatu yang menyeramkan, bagi anak gitu ya, dan pada saat itu bikin, wah, apakah benar gitu, orang-orang yang dibunuh ini, memang sejahat itu, dan harus, dimusnahkan gitu ya, dalam artian, yang seluas-luasnya gitu, nah, tapi, karena tadi, juga saya menyimak dari, Mbak Layla, dan Mas Banu, itu, karena juga ada pekerjaan, atau katakanlah, profesi, bisa dibilang jurnalis, dan Mas Banu, dengan kepentingan penulisan ilmiah, gitu, kira-kira, untuk para pembaca sejarah, supaya kita tidak, bisa di, apa ya, bisa di, belokkan dalam artian, sejarah yang kita baca, itu tidak salah gitu, tidak disatu frame kan gitu, kira-kira ada, kalau tadi kan denger banyak lah, ada yang kita harus telusuri, sampai ke, sampai ke busananya, dan sebagainya, tapi, bagi kita, sebagai orang yang mungkin, tidak memiliki profesi, yang tadi disebutkan, itu mungkin agak kesulitan, untuk, kita mendapatkan akses sejarah, dalam arti yang sesungguhnya, sejarah yang paling, benar-benar, asli gitu, nah kira-kira, dari para pembicara mungkin, sip, terima kasih, bisa beri ini ya, terima kasih, Mas Banu dulu, dikejar, keretanya udah nunggu di sana, saya nyoba jawab, nanti mungkin Mbak Leleng, menganggapin ya, jadi kebetulan, tiga pertanyaan ini, berkaitan, jadi, saya bisa jawab sekali, sekali, dalam sekali jawab, jadi begini, dalam fiksi sejarah itu, itu, sebetulnya ada tiga kategori besar, yang pertama, itu kita sebut, dramatisasi biografi, di dalam, dalam fiksi sejarah yang namanya, dramatisasi biografi, itu, fakta sejarahnya 100% betul, tempat-tempat, nama-nama orang, tahun-tahun, itu, bahkan ceritanya itu betul, tugas dari penulis fiksi sejarah, dramatisasi biografi, itu hanya mendramatisir, kejadian atau percakapan ya, narasinya dan dialognya, itu yang didramatisasi, tapi ceritanya itu betul, jadi, 100% fakta, 100% fakta, misalnya gini, Diponegoro, kita tahu semua ya, cerita itu ya, kita semua tahu lah, Diponegoro dipancing ke Magelang, kemudian, dia diajak ngomong, kemudian ditangkep tuh ya, kita semua tahu, tapi kan gak ada yang tahu, isi pembicaraannya itu apa, antara dekok dan Diponegoro, disitulah lahan kita untuk, punya lisensi kreatif, untuk membuat percakapan imajiner, oh kok, terserah lah mau diapain, nah itu ada di situ, misalnya buku Cud Nyadin, tarangan apa, siapa namanya, Lulof, siapa, Madeleine Lulof, itu sama sebetulnya, ceritanya kayak, Cud Nyadin yang kita tahu, tapi ada dramatisasi di bagian, pang laut berhianat, dianggap berhianat, padahal enggak, pang lautnya itu, kasihan sama Cud Nyadin, dan dia minta menyerah, karena dia cakasian sama Cud Nyadin, itu yang diperbesar di situ, nah yang kedua, itu kebalikannya, jadi kita sebut dekonstruksi, atau alternate history, nah disini seperti yang ada katakan tadi, jadi ceritanya bisa dibelokin, jadi data-datanya betul, data-datanya 100% di sejarah, kita rasanya pernah dengar itu, jadi ada Diponegoro, ada apa, tapi interaksi di antara tokoh-tokohnya, dan terutama endingnya, itu diperintir, kalau kita, nah iya, jadi kita nonton, kalau kita nonton film-filmnya Quentin Tarantino, misalnya Inglorious Bastard, itu disitu ketahuan kan, Hitler tidak mati, bunuh diri bersama Eva Braun, tapi dipancing sama Brad Pitt, suruh nonton film, terus gedungnya diledakin, kan konyol banget matinya, tapi seperti itu, nah yang ketiga, ini yang dilakukan saya biasanya, dan Mbak Lela juga di laut, jadi latar sejarah itu ada, tapi dipakai hanya sebagai latar, benar sih, tidak berubah, tidak akan diubah sejarahnya, kalau orang yang di situ mati, ya mati, tapi kita menginjek, atau menyelipkan tokoh-tokoh fiktif di dalam latar itu, dan tokoh-tokoh fiktif inilah yang menjadi sorotan utama di dalam cerita itu, itu yang kita sebut infiltrasi tokoh-tokoh fiktif ke dalam sejarah, kira-kira begitu ya, jadi menjawab tiga-tiganya kan, kebetulan tadi disinggung Kalabaka nih, katanya nih, dengar-dengar ini bocoran ya, Mas Banu sedang menyiapkan buku baru yang merupakan perpanjangan dari Cerpen Kalabaka tadi ya, cerita sedikit Mas Banu, silahkan. Iya betul, jadi seperti yang tadi Anda katakan, itu kalau kita baca review di Koran, atau di Goodreads, banyak yang mengatakan, kenapa sih tidak dibuat novel tuh, si Kalabaka ini tuh, jadi menanggung, kena tanggung, apa kentang, jadi kenapa tidak dibikin lebih panjang gitu, padahal berita tentang pembantaian, orang-orang banda oleh VOC, VOC, itu jarang terekspos, Anda juga belum tahu kan, kalau ternyata ada pembantaian, atau genosida sebesar itu di Banda, pada tahun 1621, itu 6.000 orang banda dibantai, 44 diantaranya orang-orang kaya Banda, dan yang 800 diantaranya dikirim ke Batavia sebagai budak, itu adalah berita besar yang lucunya, tidak ada di dalam buku sejarah kita, nah itu yang kemudian saya berpikir, mungkin benar juga usul dari orang-orang ini, saya coba masukin jadi novel deh, mungkin dengan cara ini, opini ini bisa terbaca oleh kalangan yang lebih luas, kira-kira kayak gitu ya. Oke, jadi ditunggu, kelanjutan dari cerpen tadi Kalabaka ya, semoga tidak emosional lagi, tenang ya, tenang, monggo Mbak Lela silahkan menjawab, pertanyaan teman-teman. Mesti diingatkan lagi yang pertama tadi ya. Yang pertama soal bagaimana bersetia dengan karakter, padahal latarnya. Sudah dijawab loh sebetulnya. Sudah dijawab. Jadi kita berdua ini memang yang nomor tiga tadi ya, apa namanya, latar belakangnya, jadi kayak buat saya, 98-nya benar, penculikannya memang ada, dan saya memang mewawancarai, mereka yang diculik, yang kembali, yang tidak kembali jelas itu, menjadi salah satu bagian yang penting, karena di bagian kedua, saya menceritakan, keluarga yang masih mencari, kamisan memang betul ada, keluarga-keluarga yang masih mencari, mereka di mana, kalaupun mereka sudah meninggal, tolong kasih tahu saya, kuburnya di mana, itu semua memang ada. Tapi, tetap itu, hasil wawancaranya, semua dikemas, dan saya, apa ya, saya membentuk kembali, tokoh-tokoh fiktif, jadi, setiap kalau orang menanyakan, itu lautnya Reza ya, itu sang penyairnya, Wiji Tukul ya, itu bramnya Budiman Sujat Miko ya, ya enggak, karena, di satu tokoh itu, bisa ada tiga-empat orang, gitu ya, di tokoh laut, itu ada Nezar betul, tapi ada juga Mugianto, ada juga pengalaman-pengalamannya si Walio Jati, yang sesama juga diculik, survivor, tapi juga ada diri saya, bahwa bacaan bukunya laut itu, semua bacaan saya, misalnya, kemudian, makanannya itu makanan kesukaan saya, gitu kan, jadi, ya Nezar juga orang yang senang makan, tapi kan beda-beda, dia orang Aceh, dia senangnya lain, ya saya lain, jadi, dia orang Aceh, dan sementara laut saya bikin, jadi orang Solo, gitu, jadi, semua penulis rata-rata akan recreate, tokohnya menjadi tokoh baru, makanya ini lebih fiksi, ya fiksi, sejarahnya itu, nomor dua, gitu ya, itu, nah, kalau pertanyaannya tadi adalah, boleh nggak sih tokoh sejarah yang beneran ada, kemudian kita bikin, hal-hal yang fiksi, kira-kira gitu ya, tadi pertanyaan, saya terus terang, belum pernah menulis fiksi, berdasarkan, tokoh, apa namanya, tokoh dan bener-bener menggunakan nama dia, nggak, saya nggak pernah, sebab kalau sudah begitu, itu namanya memoir, bukan fiksi, jadi ketika saya mewawancarai para Exil di Paris, saya mengatakan, saya akan menulis novel, jadi, bukan memoir ya Pak, artinya, ini nama, semua tokohnya akan, jadi fiktif, kemudian, nantinya ini menjadi, dan mereka paham, mereka sangat paham, bedanya apa, jadi, tokoh-tokoh utama dan sejarahnya itu, semua adalah inspirasi saja, kemudian nanti, betul-betul di, apa ya, dikemas, digodok, kemudian, dia akan menjadi, satu tokoh yang baru, dan cerita, di jagad yang baru, kira-kira gitu, tapi saya, saya, kalau ketika kita benar-benar menulis, misalnya saya pernah menulis memoir sebagai wartawan tempo, saya pernah menulis memoirnya General Sumitro, pernah menulis memoirnya, beberapa orang lama ya, orang-orang yang sekarang sudah wafat ya, itu namanya memoir, artinya kita wawancara, dan nulisnya juga dari POV pertama, sudut pandang pertama, saya juga pernah menulis, apa namanya, memoirnya, saya lupa ya, petisi 50, Ahugang, Kapolri lama, Kapolri yang, orang-orang kagumi, yang selalu dianggap, one of the few, polisi yang luar biasa jujur, itu adalah Pak Ahugang, itu saya wawancara beliau, yaudah, pakai saya, dan kemudian, apa, betul-betul, what he said, itu yang saya tulis, yang sedikit diromantisir, seperti tadi, Mas Banu bilang, itu adalah, dialog-dialognya, karena kan, mereka dialognya kan, agak, stakato, pendek gitu, nah kemudian saya, saya perhalus, gitu ya, itu, itu memoir di tempo ya, itu juga insya Allah, suatu hari akan dibukukan, kalau, kalau, kalau saya sudah ada waktu, kira-kira itu, terus tadi, pertanyaan yang, ini ya, yang soal 65, itu pertanyaannya apa sih? Ya itu, ingin memastikan, bagaimana kita bisa menulis fiksi, sejarah, tanpa berbelok dari, apa yang sudah, ya itu sama juga, cuma gini ya, kalau saya pribadi, memang, mungkin kalau Mas Banu, enak, enak tanda kutih, sebenarnya dia lebih susah dari saya, tapi, maksudnya, Mas Banu berani untuk, memasukkan, The Koch, atau siapapun tokoh-tokoh, yang Peter Zunkun, saya sama sekali, enggak mau memasukkan, nama-nama, tokoh-tokoh vilain, itu dengan nama-nama, saya enggak mau, bahkan kalau kalian, sudah baca laut bercerita, kan saya memakai, panggilan gitu ya, manusia pohon, manusia pohon, atau si mata merah, mereka yang menyiksa, para aktivis itu, saya menggunakan julukan, karena para aktivis itu juga, mereka kan matanya ditutup, jadi mereka bilang, oh itu yang bau rokok, atau itu yang bau kopi, atau itu yang suka masang kaset, itu zaman itu masih kaset ya, jadi apa namanya, tidak dengan nama, dan itu juga saya, specifically tidak mau menggunakan, nama apapun, kalau kalian perhatikan, saya sama sekali, enggak menyebut nama pejabat, salah satunya ya, juga mungkin karena ini masih, baru tahun 2022, masih, saya masih ingin menulis, ya jadi, jadi, saya rasa, itulah, apa, cara saya untuk, apa namanya, bahwa ini fiksi, ya, ini dunia fiksi, ya sudah, yang saya fokuskan adalah, para korban, dan para survivor, itu saja, siap, sebar, saya tadi mau nambahin, oh mau nambahin, oke silahkan, tadi sama pertanyaannya ya, sebelum saya jawab tadi, baik, bagaimana, apa ya, menghindari ketakutan, bahwa sejarah ini, terbelokkan, lewat fiksi, tadi pertanyaan kira-kira begitu ya, apakah ada kekhawatiran, orang-orang membaca ini, kemudian dikirani, dikirani sejarah baru, jangan khawatir, jadi, kita, kita ya, kita, punya, punya, excuse, dengan menuliskan sebuah novel, dengan kata sebuah novel itu, gugurlah, apa namanya, tuduhan bahwa ini, sejarah itu, ini bukan sejarah, ini fiksi, ini novel, jadi, selalu harus dilihat secara positif, kayak gitu, dengan cara ini juga, orang-orang bisa, menerima dengan legowo ya, ketika ada, taruhlah kemarin itu ada, apa, Da Vinci Code ya, itu sebetulnya orang-orang, Nasrani, sorry ya, tapi, gak boleh marah ya, karena si Dan Brown, sudah menulis, novel, apa, novel, apa namanya, sebuah novel itu, jadi, itu adalah opininya dia, opininya si Dan Brown, bagaimana kalau, cawan, perjamuan, terakhir Yesus itu ketemu, kemudian bisa dirunut, ternyata, loh, Yesus ternyata menikah dengan Maria Magdalena, dan punya, keturunan generasi Merovingian, nah itu, gimana tuh, wah kurang ajar loh tuh, enggak dong, kan ditulis sebuah novel, nah dengan cara itu, dengan cara itu, ini bukan excuse ya, tapi ini bener, ini sebuah novel, yang opini, yang ya terselah, mau dipelajari lebih lanjut, apa enggak, tapi, gue sudah menuliskannya, saya sudah menuliskannya, dan saya menyebut itu sebuah novel, bukan sejarah, kira-kira gitu ya, oke, baik, sangat menjawab, tepuk tangan dulu buat Mbak Lela, dan Mas Banu, teman-teman ini, memang kurang ya waktunya, tapi punten, memang kita sangat terbatas, kita ucapkan terima kasih, buat Mas Banu dan Mbak Lela, sudah berbagi, oh iya, karena Mas Banu akan pamit, lebih dini, tapi Mbak Lela masih akan bersama kita, untuk tanda tangan buku, oke, saya kembalikan ke Regam, kalau mau ada foto barang, atau apa-apa, silahkan, monggo, oke, terima kasih teman-teman semuanya, seru ya, seru ya, oke teman-teman, ini karena, pengisi acara selanjutnya, sudah akan segera datang, jadi untuk sesi tanda tangannya, akan kita pindahkan, di area toko, di area HP sebelah kiri, jadi nanti teman-teman, bisa langsung ke sana, tapi sebelum itu, kita dokumentasi terlebih dahulu, kita foto sebentar, fotonya nanti, kayak selfie ya teman-teman, kayak gini loh, begitu, oke, silahkan mas, boleh, mbak Lela bisa duduk di sini, di sini, mas Banu di sini, mbak Pur, silahkan, di sini, mada ke sana, ya, mas, ya, oke, masnya difotohin, boleh, berdiri, biar kelihatan, nanti kalau duduk semua, ketutupan, apa, hai, ya, ва, hai 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 siap Hai satu dua tiga sekali lagi 123 lagi 123 Sip Oke terima kasih teman-teman untuk untuk selanjutnya untuk saya tangan di sebelah kiri ya di area HP mohon ikuti teman panit yang ada di sana jadi nanti untuk masuknya satu persatu karena kita tetap mematuhi protokol jadi tolong dipakai maskernya dan lain sebagainya seperti itu Hai masih saka udah terima kasih semuanya saya kembalikan lagi acaranya ke MC selanjutnya ada Jessica panggilan kepada mbak Jessica Oh oke kalau begitu karena lagi persiapan jadi untuk sementara kita tutup terlebih dahulu acaranya kita akan berkumpul kembali untuk menyaksikan acara selanjutnya eh sekitar jam berapa hai hai oke kita akan berkumpul kembali untuk acara selanjutnya jam 8.15 eh terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam